hai 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 baik bayang nampaknya telah masuk lagi satu telepon kita sampai terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam ya salamutraalikata salawatnya Pak Hai Allah masalah saya dina Muhammad wala'ala'alihsailinah Muhammad dengan bapak siapa dimana Hai dengan hamba Allah asal Depok silahkan bisa bertanya langsung pada Buya Hai iya mau tanya Buya maaf saya dulu waktu sekolah SMK tempatnya nah itu dulu kebiasaan suka karena sama temen itu kan suka minjam uang gitu ya karena dengan deket karena dulu kebiasaan sering minjem uang sama temen banyak Hai dan sekarang tuh lupa nominalnya dan lupa berhutang dengan siapa aja Bu ya terus jadi terus bagaimana solusinya gitu Bu ya tentang hutang yang sudah terlupa gitu Bu ya baik karena saya dulu karena saya dulu sering kebiasaan minjem terus tapi sekarang lupa minjem sama siapa aja ya tertulis itu aja Bu ya maksudnya Anda lupa jumlahnya tapi Anda yakin kalau Anda punya hutang itu harus dipegangi kan begitu Anda yakin pernah hutang maka Anda harus membayarnya karena Anda yakin pernah hutang tinggal bagaimana cara bayarnya karena bilangannya saya juga tidak ingat orangnya juga lupa baik bicara bilangan dulu sebelum bayar sebab kalau enggak ada bilangannya enggak bisa membayar berapa jumlah uang yang saya pinjam Anda kira-kira dalam di SMK berapa tahun Anda berapa minggu sekali Anda hutang anggap seberapa kira-kira dulu Anda ha Anda pikir sampai pada kira-kira Anda kalau Anda setiap minggu pinjam sepuluh ribu berarti sepuluh ribu kali berapa kalikan saya tidak bisa ngira-kira Oh enggak mungkin yang Anda ingat saja Anda kira-kira saja mungkin Anda utang 17 kali oke 17 kali berapa utang Anda kali lima puluh kalikan 17 kali lima puluh anggap catat angka itu Anda catat sudah ketemu angkanya lupakan subhat-subhat yang lainnya waspas yang lainnya berarti saya punya utang lima puluh ribu kali 17 hitung berapa Hai lima ratus Hai tujuh ratus lima puluh ya tujuh ratus tujuh ratusan tujuh ratus kali dua empat belas lapan ratus lima puluh ya lapan ratus anggap saja lapan ratus sembilan ratus sembilan sembilan ratus ribu baik sembilan ratus ribu baik sembilan ratus ribu harus Anda kembalikan kepada orangnya begitu kau idahnya mestinya cuman Anda menjawab saya ada ketemu orangnya oke berarti sembilan ribu jangan sampai disaku Anda kalau Anda mati akan diwaris oleh anak semoga Anda panjang umur lalu bagaimana sembilan ratus keluarkan dari kocek Anda Hai hantarkan ke orang tersebut enggak ada orangnya baik titipkan ke masjid atau pesantren Hai atau pertama kalau ada titipkan ke Hakim yang adil artinya begitu urutannya Anda serahkan ke Hakim yang adil Pak Hakim atau pemerintah kalau memang ada saya punya utang kepada Fulan biar saya beban saya di akhirat tidak ada ini saya lepas saya cuma saya enggak temu orangnya saya titip uang ini pokoknya saya enggak mau megang kalau ada Hakim yang adil yang anda percaya Anda titipkan situ kalau anda ragu juga maka anda berikan ke kalau anda serahkan ke Hakim tadi sudah tuntas anda enggak punya apa-apa enggak punya utang atau yang kedua adalah anda berikan ke yata ke orang fakir atau mesjid atau pesantren uang sembilan ratus ribu tadi Hai anda sedekahkan anda niatkan untuk orang-orang bersangkutan cuman catatannya kalau yang kedua ini adalah satu jika suatu ketika orangnya datang lalu nagih anda wajib menggantinya dan sedekah yang dulu itu pahalanya untuk anda maka anda keluar untuk mengganti kalau tidak ada yang kalau mereka tidak menagih kepada anda dapat pahala anda menolong orang tersebut anda tidak punya dosa karena uang sudah ada lepaskan dan anda dapat pahala juga orangnya itu dapat pahala anda dapat pahala dan dia tidak akan nuntut lagi kepada anda di akhirat karena dia girang di akhirat gara-gara kau sedekahkan aku dapat pahala aku gak jadi marah sama kamu nanti di akhirat begitu ya gitu jadi seperti itu kalau memang sudah tidak ketahuan orangnya berikan ke tempat-tempat mulia tapi dicatat kalau suatu ketika mereka menemui anda lagi menagih anda wajib menggantinya gitu saja dan setelah itu bebas yang jelas keluarkan dari koca anda khawatir nanti dibahalkan oleh anak-anak kita dan seterusnya itulah utang itu serem utang itu mengerikan maka jangan main-main urusan utang apalagi tledor urusan utang ada orang utang gak tahu utang sana utang sini hidupnya utang mukanya muka utang hati-hati tanggung jawab di hadapan Allah kalau ada orang utang karena hajat sah kemudian dia bertanggung jawab untuk membayarnya sah sekarang na'udhuwillah utang gak peduli kalau usah utang makanya dicatat jangan mau kalau anda pinjam uang lalu tidak mau mencatat yang meminjamkan kalau kamu mencatat anda jangan pinjam kepada orang yang meminjamkan kepada anda gak pakai hitam di atas putih anda jangan mau pinjam kepada orang yang satu pakai riba yang kedua gak mau pakai catatan hitam di atas putih anda jangan mau sebab hitam di atas putih yang anda jalankan itu akan mengundang pertolongan dari Allah tulis kalau ada ditulis akan mudah kalau gak mau ditulis anda jangan pinjam kalau bisa kenapa khawatir anda lupa dia lupa berpasalah nanti na'udhuwillah ada tuntutan di hadapan Allah dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dolim Allah alam bi salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati